Nah terkait dengan pemberitaan yang muncul saat ini, ini perkembangan terbaru teman-teman ya. Karena kami kemudian memerlukan pendalaman lebih lanjut dan lebih serius terkait dengan data-data yang kemudian masuk dari pihak penyedia jasa keuangan. Jadi pasca pemberitaan tadi data semakin banyak masuk dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan karena kewajiban pelaporan Pasar 23 Undang-Undang 8 2010, per hari ini PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CAF, atas 60 rekening, atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan ya. Lalu kemudian sebagai informasi kepada teman-teman bahwa